Intro Yo yo what's up guys apa kabar semuanya Apa kabar semua pemisah net tv semua Jangan lupa tersenyum, jangan lupa semangat setiap harinya Hari ini gue diajak syuting sama om Romy Raphael Ya syuting lintas IMAGINET TV Nah kayaknya ini acaranya bakal seru Nah gue akan cari om Romy dimana Nah ini gue masuk dulu kafenya Alright kayaknya ini, ini cafe Very nice, comfortable Jadi gue akan cari om Romy dimana Oh itu dia om Romy nya, so let's go Akhirnya datang juga Datang juga, orangnya kalem banget Santai, tenang ya Gue ini orangnya berisik banget, maaf ya Bang Romy kalau gue nanti berisik-berisik ya Gue emang orangnya gini kadang-kadang gak bisa diem ya Malum biasa di rumah tuh teriak-teriak Karena adik gue ada 10 orang Ada 10 ya? 10 Berarti anak pertama? Saya ya alhamdulillah anak pertama ya Bisa bikin tim cepat bola atau? Bisa 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 ini lagi, gue masih minta buat cadangan ya Kadang-kadang supaya kalau ada yang cenderung Oke kita lanjut ini ke acaranya Bang Romy Raphael namanya Lintas IMAGY Program Dan sekarang kembali bersama saya di Lintas IMAGY Terima kasih undangannya Baik Padahal saya gak ngundang loh Oh Kan bukan kawinan Diajak Diajak Alright, alright Diajak Diajak Di-invite Di-invite Emang udah tau kita kesini mau ngapain? Gak tau sih Gak tau? Ya semoga gak di-hipnotis Karena saya paling gak suka di-hipnotis Dan saya belum pernah di-hipnotis Kok berani datang? Gak tau mau ngapain? Ya ini karena penggila Netty Karena ada sesuatu menit Memang gue excited banget Karena acaranya kayaknya seru Karena gue juga belum pernah di-hipnotis Atau di-magic Atau di apapun itu Sebelum saya mulai Konfirmasi ke-ponfirmasi di rumah ya Kita gak merekes apa-apa? Ya Saya juga gak tau Atau bahkan gak tau kita mau ngapain ya? Gak tau Saya gak mentahkan pura-pura Bener ya Taya? Bener Oke Kan sebelas bersaudara Sebelas bersaudara Jangan kan sebelas Yang berdua aja pasti ada Suka-duka dinamika Emosi bahagia Positif dan emosi negatifnya kan Apalagi sebelas kan? Ya itu Pasti kan seru itu Ya kan ada ceritanya lah Berbagai macam Kebahagiaan dan air mata mungkin kan? Ya pasti banyak Nah eksperimen tentang emosi Tentang emosi sekarang? Tentang emosi Sebetulnya apapun emosinya Itu positif sama negatif dong? Ya Tapi di saat kita mengekspresikan emosi Itu sebetulnya ada beberapa Basic emosional yang Tersirat dari pikiran Begitu Nah Kok saya denger-dekan ya? Artinya masih hidup Oh Artinya masih hidup Bagus Hebat sekali Pernah denger psikolog Namanya Sigmund Freud Gak pernah denger? Barusan yang ngomong? Dengar-dengar Nah itu kan denger Salam mulu ya saya disini ya Makanya rambutnya dipinggirin dong? Dengar Iya Sorry itu jambang apa rambut sih? Ini rambut Dibuat jadi jambang Iya Tadi mau dicat juga Ini enggak Dicat kali ada Oh asli? Asli dong Oh iya bener guys Oh guys Gak berbakat berjambang Gak apa-apa Atas sendiri Kalau belum pernah denger Sigmund Freud Peran denger Carl Gustav Jung Beda? Aduh saya enggak tahu Barusan saya ngomong? Oh iya denger-enger Kena dua kali Kedua toko ini sebetulnya Saling kontroversial Satunya kaku Satunya abstrak gitu Nah saya lebih ke Junggerin namanya Junggerin? Apa lagi itu ya? Aliran Aliran? Sangat jana mau kemain bola Cina? Bukan Oh bukan Nah Kak teorinya adalah saat manusia bermimpi itu bukan dalam bentuk alfabet Misalnya atas mimpi kucing Bukan K-U-C-I-N-G gitu Tapi lihat gambarnya Objeknya Objek Fokus sama memori yang positif Bentuknya jadi sebuah simbol di pikiran Ya kan? Fokus pada sebuah simbol itu Nah gambarkan di tangan Saya balik badan Kalau udah tangannya ditutup ya Emosi positif Emosi positif? Emosi positif digambarkan dalam bentuk apa? Gambarkan di tangan Jadi yang pertama gue itu dibongkar soal masalah pikiran gue Gue disuruh ingat-ingat kesedihan gue yang positif Oke Sudah? Ditutup tangannya Oke Sudah ya Merica atau garam? Saya merica Oke berarti kita pakai merica Ini saya pinggirin dulu Oke Fokusnya kan gambar disitu Oke gambar Di Chinese Chinese people mereka kan membaca dengan melihat ampas dari teh yang diminum Ampas dari teh? Atau kopi Bubuk kopinya dibaca Ya kan? Itu semua namanya oracle Oracle adalah alat yang dipakai untuk membaca keperibadian orang Atau memori orang Kan sudah gambar sesuatu di tangan Ini berhubungan sama memori positif ya? Ya Ya kan? Ini saya tuang secukupnya aja Kayak dukun ya? Iya Kayak Kayak Ada jumpi-jampinya ya? Enggak Boleh di Kan tangan satunya masih berfungsi dong Masih berfungsi? Ya ini dis shake aja Shake Sambil membayangkan memori tersebut ya Yang berhubungan sama gambar itu ya Dis shake aja Tapi sambil lihat ke dalam mericanya Sambil dicuk aja Nah tugas saya nanti adalah Enggak gitu banget Oh enggak gitu Santai-santai Jangan terlalu baik Sudah Sambil bayangin memori positifnya Kalau sudah taruh disini Nah tugas saya adalah interpret Ini gambarnya Bentuknya jadinya seperti apa mericanya Kalau dilihat disini Berhubungan dengan kepindahan seseorang Betul ya Kemungkinan besar berhubungan dari Kalau enggak bapak, ibu Tapi menurut interpretasi saya disini Ini hubungannya adalah dengan ayah Coba dibuka tangannya Tunjukkan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax